Intro Coekin aja yang anggap angin lewat Dih masa kamu gitu sih sama adek sendiri Biarin aja rombongan dia bener kok Cowok tuh lebih baik langsung ngasih daripada nanya atau nawarin dulu Wah ha 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 Dirasa di atas angin sih Tasya Kasian deh loh Kari ini malah belain aku daripada kakak Kerja bagus kak Eh Tasya Tasya sini deh Yah ada apa kak Sini dong duduk sama kakak Kemarin kan kita gak sempet ngobrol lama Gara-gara sibuk ngurusin pati asuhan kan Ngobrol yuk sini sama kakak Kakak mau nanya-nanya sekaligus kenalan lebih lanjut sama kamu Wah boleh dong kak Ya ya roman-romannya mau membentuk sekutu ini mah Membentuk sekutu Jangan mau Tasya belum mandi Ih apaan aku udah mandi tau Semarangan aja kalo ngomong Tasya sambit nih pake senok Ayo kak Rini lanjut lagi ngobrolnya Kak Adit mah cuekin aja gak penting Suwe Suwe itu apes Masa Sunda Hahaha ya ampun Eh eh tapi kok aku baru kali ini ya ngeliat kamu Kamu jarang ada di rumah atau gimana Dia gak tinggal serumah sama aku dan bunda Lah kok gitu Emang kenapa Hmm soalnya Tasya tinggal di rumah budek aku Dia juga sekalian sekolah disana Lah kenapa gak cari sekolah deket-deket sini aja Biasa ABG susah dibilangin Ih enak aja Bohong kak bukan itu Hmm aku tuh karena mau bantu budek disana Karena aku merasa sanggup jadinya aku sekalian aja tinggal sama sekolah disana Oh gitu Hmm Tasya Apa kak Kamu tau gak Kebiasaan buruk kakak kamu yang satu ini Eh kok jadi ngomongin aku sih Hmm kak Adit ya Hmm Banyak Hehehe Dibuka semua aibnya sama adiknya Wah serius Apa aja tuh Udah udah gak usah diterusin Ih kok gitu sih Aku kan mau tau Hehehe Nggak ah nanti dimarahin sama kak Adit Udah gak usah takut kan ada aku Hmm gak ada kok kak Kak Adit itu kakak terbaik yang pernah ada di dunia Tuh denger sendiri kan Tih Eh Tasya kamu tuh jangan suka muji dia gitu nanti dia malah kepedean loh Hahaha bener juga ya Yeh ngiri aja Aduh asik banget sih ngobrolnya Bunda boleh dong ikut nimbrung sama kalian Nih Rin silahkan diminum tehnya Mumpung masih hangat Eh iya Tante Makasih banyak Apa kabar Rin Baik Tante Tante sendiri gimana kabarnya Baik kok Alhamdulillah Kamu gimana Rin Liburannya Udah ada rencana mau pergi kemana Hmm Tadinya mau ke Amsterdam Tante Wah Amsterdam Iya Amsterdam Tapi batal Karena Rinny mutusin untuk liburan kali ini dihabisin berdua sama Adit aja Soalnya Rinny udah sering juga Tante ke Amsterdam Jadi ya bosen gitu deh Sombong banget sih Rinny Jebelin ya Ada cewek kayak gini Hah? Batal gara-gara Adit Duh mampus gua Bunda pasti marah nih Ngira gua yang jadi penyebab utamanya Ih Kak Adit marah banget sih Apakah ngegagalin rencana liburan orang aja Ke Amsterdam kan biayanya mahal banget Aduh makanya ini gak enak juga sama kamu Rin Hmm Gimana kalau kalian berdua jalan-jalan aja gitu Iya Tante aku udah siapin rencana liburan berdua sama Adit kok Aku mau ikut dong Aku mau ikut Nah Kalian berdua juga bisa ngajak Tasya jalan-jalan Kayaknya berdua aja diganggu sama adeknya malahan si Tasya Ngajak Tasya jalan-jalan Iya dan kalau bisa juga yang deket-deket sini biar Tasya bisa lebih nyaman aja Aduh Aduh Tasya sama Bunda aja deh Ih kok gitu Gak mau gak mau maunya sama Kak Adit Kak Adit please ajak Tasya Tasya juga mau ikut Aduh Aduh gimana nih Loh kenapa sih kamu gak mau ngajak adek kamu Dit Emang kamu gak kasihan sama dia Dia jarang-jarang loh bisa kesini Kamu dan adek kamu kan perlu momen bersama juga Masa sama adek sendiri gitu sih Dit Ajak Hmm terpaksa deh ngajak Tasya Ya yaudah deh yaudah boleh Yeay asik Kayaknya si Rini agak gak setuju deh Asik-asik jalan-jalan Hahaha Nah gitu dong itu baru anak Bunda Hehehe si Rini kayaknya bete Aduh Rini bete pasti Akhirnya lu terpaksa mengalah Ngajak adek lu pergi bareng sama lu dan Rini besok Dan gara-gara itu kelihatannya pun Rini bete sama lu Sampai akhirnya mutusin pulang gak lama dari rundingan tadi Kesokan harinya Hari ini lu dan Tasya bakal jalan-jalan bareng sama Rini Berhubung nyokap lu pengennya Tasya diajak jalan-jalan ke tempat yang gak terlalu jauh Akhirnya lu mutusin untuk jalan ke mall Tempat biasa lu ngedate sama Rini Garing banget ke mall tempat biasa Dan sesampainya di mall Kak Kak ayo buruan Jalannya lama banget nih Karini ayo dong Masa kalah cepet sama Tasya sih Hehehe Eh hehehe iya Sabar dong sabar Ih kalo kelamaan tuh nanti malah keburu rame kak Buruan nanti Tasya tinggalin nih Hahaha ya ampun Tasya Tasya Begitu antusias Tasya langsung nyelonong Jalan duluan tinggalin lu dan Rini Wah Aku gak nyangka ternyata disini mallnya besar banget Jadi si Tasya ini belum pernah ke mall sini ya Ucuk juga dari kecil Beda banget sama di kota tempat aku tinggal sama Budhe Pasti tokonya lebih lengkap nih Barang-barangnya juga bagus-bagus Pasti harganya mahal-mahal Hehehe senangnya diajak Kak Adit kemari Segitu senangnya ya dek Iya dong Kak Kita kan udah jarang banget bisa jalan berdua gini Kak Hari ini Tasya beruntung bisa jalan sama kakak yang paling Tasya sayangin Ya ampun Tasya Hehehe Hehehe Cemburu si Rini Biasa aja kali Kalau si Lala kayaknya bakal lebih baik deh dari ini Kamu kenapa? Kok bente gitu? Enggak Aku gak bente Biasa aja Aku maklum kok Udah buruan susul tuh adek kamu Nanti dia malah manjat tawar lift lagi Iya deh Jadi perhatiannya kebagi Menyinsultasi lo secara gak langsung meninggalkan dari ini Jalan di belakang sendirian Meskipun begitu tetap aja Akibat kelincahan Tasya lo Sampai dibuat kewalahan Jangan lari larian gitu ah Nanti kalo hilang gimana? Eh? Hehehe maaf Kak Abis Tasya jarang sih dateng ke tempat kayak gini sewaktu di rumah Budhe Sekalinya ada juga gak sebesar ini Oh Tapi emang kenapa kok bisa jarang jalan-jalan ke mall? Emang kamu gak dikasih uang jajan yang banyak sama Bunda? Nanyanya gitu banget sih si Rini Udah jelas-jelas keluarga si Adi tuh gak sekaya si Rini Eh Hmm Tasnya banyak kegiatan di sekolah jadi gak sempet Ya kan Dek? Eh Hmm Iya Kak Tasnya banyak kegiatan di sekolah Jadi jarang-jarang deh bisa ke mall atau pergi keluar Hehehe Hehehe Kok gitu? Hmm Kirain Kak Kakak sama Karini sering kemari ya? Lah Kamu tau dari mana deh? Hmm Keliatan kayak Kakak sama Karini tuh udah hafal banget sama mall ini Iya kita emang udah sering kesini Malah kadang hampir tiap hari dateng kesini setelah pulang sekolah Jadi makanya Rada bosan gitu deh Hahaha Si Rini nya bete Kasian sih ke adeknya si Adit Oh Kenapa? Kamu kepengen ya? Eh? Ya pengen dong Kak Aku kan adek Kakak Masa aku kalah dari Karini? Jadi saingan ya? Saingan antara adek dan pacar Lain kali temelin aku kesini juga ya Kak Eh? Iya dek Pasti Kakak pasti bakal ajak kamu kesini lagi oke? Oke Jadi cemuru sih Rini Tapi ya tetep aja Kak Adit bakal lebih sering nganterin Kakak daripada kamu Gitu banget ya ngomongnya Aduh Secara kan aku setiap hari di sekolah ketemu sama dia Waktunya juga lebih banyak Jadi si Rini ini bukan cemburu sama si Lala doang Sama adeknya juga cemburu Sama si Tasya Apaan si Yang? Gak mau ngalah banget? Oh aku salah Hahaha gak apa-apa kok Kak Tasya ngerti Yang penting Kakak janji bakal ngajak Tasya jalan-jalan lebih sering lagi Hahaha iya dek Pasti kamu kan adek kesayangannya Kakak Kekanakan banget si Rini Masa saingan sama adeknya si Adit sih? Wuhh dari tadi mesra banget ya pasangan Kakak beradik ini Pacarnya sampe dianggurin terus dari tadi Hehehe Cieh Kak Rini cemburu Sweet-sweet Aduh pacar kesayangan aku ngambak lucunya Ih apaan sih kamu? Gombol banget Udah ah yuk jalan lagi Aku pengen ke butik pelangganan aku dulu Oke Lu bertiga pun masih terus berjalan menyusurimu Hingga suatu ketika Tasya tiba-tiba mencengkram lengan lu cukup kuat Kakak? 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 Kenapa? Kenapa? Ada apa deh? Itu bonekanya lucu banget Itu juga rumah-rumahnya gemesin banget warna pink gitu Aku mau Kak, ayo kita kesana Hah? Mau? Aduh pasti mahal deh harganya Dek, disini tuh mahal-mahal banget tau Ih, masuk ke dalamnya aja belum Udah bilang mahal aja Ayo ah Kak, temenin aku kesana Duh Ih kamu mau kemana? Jadi kan kita sepakat mau ke butik pelangganan aku dulu Pusing si Adit Aduh makanya ini Ih ke toko mainan dulu Ayo Kak Hany Hany Pusing banget lah kayak gini situasinya Nggak pilih dua-duanya Nggak pilih dua-duanya Kita pilih butik atau toko mainan Eh, toko mainan aja deh Gua kan udah setiap hari nemenin Rini ke butik Berarti sekarang giliran gua nemenin tasnya ke toko mainan Huh Ayo deh, kita ke toko mainan Ngembek dah si Rini Yeay Sayang, maaf ya Setelah ini kita langsung kesana oke Hmm, hahaha Ngembek Yeay Nah gitu dong Ini baru kakaknya Tasya Ya sip, Tasya kan udah gede kak Terpaksa mengalah lu dan Rini pun menuruti kemauan Tasya Masuklah lu bertiga ke dalam toko mainan yang cukup besar tersebut Wah Mainannya lengkap banget Tasya mau Ih, ini lucu nih kak Tasya mau ini, Tasya mau yang ini Ayo, tadi kakak bilang apa sama Tasya Tidak Ih, masa beneran gak mau beliin sih Tadi kan kakak sendiri yang setujuin Tasya boleh masuk kemari Ya berarti boleh beli barangnya juga dong Nih, ini harganya gak terlalu mahal juga kok Ayolah kak Ayolah kak Tasya kemudian menyodorkan lu sebuah mainan dalam box berwarna pink Eh, buset 500 ribu 500 ribu gak terlalu mahal Tidak 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 Eh, Tasya Eh, Tasya Tasya Aduh, anaknya main ngacir gitu aja lagi Tasya langsung pergi berkeliling ke sekitar toko mainan tersebut Kini sudah satu jam berlalu sejak tadi Tasya sibuk mencari mana mainan yang mau dibelinya Duh, adek kamu tuh ngapain sih? Lama banget deh Nyari mainan udah kayak nyari baju aja Sejam muter-muter masih aja gak ketemu Kamu temenin Giang biar cepet Hah, aku? Bikin bete aja Akhirnya Rini dengan terpaksa pergi menemui Tasya Membantunya agak cepat menemukan mainan pilihannya Setelah ketemu Tasya dan Rini pun menghampiri lu Kakak Udah ketemu mainannya Bagus gak mainannya? Lucu kan? Lucu kan? Coba sini lihat harganya Nih Kak Tasya menyodohkan mainan tersebut dan menunjukkan harganya Eh, buset udah kayak mau beli ban belakang motor aja Bisa-bisa THR gua ludes nih dipake buat bayarin gituan Gimana Kak? Gak terlalu mahal kan harganya? Telepon bunda dedek Hah? Mau ngapain Kak? Telepon bunda segala? Apa jangan-jangan Kakak Adit mau laporin aku ke bunda ya? Gara-gara aku ngengek minta dibeliin mainan Ah, Kak Adit jahat banget sih sama aku Aku janji abis ini gak minta apa-apa lagi sama kakak tapi tolong jangan aduin aku ke bunda Aduh, dia malah mewek Gimana duit gua kurang lagi? Sekarang gua harus gimana ya? Minjem duit sama Rini Gak ada cara lain lagi sih ini Lu perlahan mendekati Rini Kemudian berbisi kepadanya Hah? Minjem duit aku? Emang kamu gak bawa duit lebih? Ya bawa, tapi mainannya emang masih lebih mahal dari budget yang aku bawa Yaudah, aku tambahin Beneran nih Iya, beneran Udah yuk, bayar Abis itu temenin aku ke butik Makasih sayang Yuk Tasya, kita bayar mainannya Yeay, asik Parah dah si Adit Beli mainan minjem duit pacar Makasih kak Iya, sama-sama Sudah membayar mainan, kini giliran lu nemenin Rini ke butik pakaian Seperti yang sudah-sudah, lu nemenin Rini keliling nyari baju, dress, dan kawan-kawannya di sana Wah, bagus-bagus banget bajunya Hah, iya dong, aku udah langgadan loh di butik ini Mereka emang selalu jual pakaian yang berkualitas, impor dari Eropa loh Wah, serius kak Aduh, harganya pasti mahal banget ya kak Tasya sih gak mampu beli baju disini Hehehehe Sekarang kamu gantian temenin Karini Gih Kakak tunggu disini aja, kan kalian sama-sama cewek, jadi lebih enak Eh, iya yuk Tasya, temenin kakak Ayu kak Tasya dan Rini pun asik berjelajah di dalam butik, sementara lu duduk nungguin mereka sampai selesai Mungkin sakit terbiasanya menemenin Rini yang suka lama-lama bersemedi di dalam butik, bikin lu merasa terlatih Tapi beda lagi urusannya sama adek lu yang kini tiba-tiba nyamperin lu Kakak Loh, belanjanya udahan dek Udahan apanya Aku capek, dari tadi jalan ngikutin karini gak selesai-selesai Mana disuruh bantu megangin belanjaannya lagi Loh, sampai kapan sih kak belanja disini Aku bosen Hahaha, baru ngerasain ya Loh, jangan bilang kakak sering begini sama karini Ya ampun kak, kok mau sih? Aduh, aku beneran bete banget deh kalo sering-sering nemenin orang belanja kayak gini Dia masih kecil sih, nanti kalo udah dewasa sih bakalan nemen belanja sama kayak si Rini Hahaha Udah, duduk aja disini Tasya langsung menuruti ucapan lu dan duduk di sebelah lu Huh, pegel Kenapa sih orang itu kalo belanja lama banget? Padahal seharusnya kan mereka udah harus nentuin mana yang mau dimeli sebelumnya kan? Aku sampe gak habis pikir begini Loh, kamu gak sadar? Kamu sendiri tadi begitu pas pilih mainan ya? Hahaha Iya, tapi aku kan gak selama ini kak Ini udah lama aku disuruh bawain baju segala lagi Udah gitu masih aja milih-milih lagi Padahal di tangan baju udah kayak tumpukan laundry segunung Ini gak bisa dipot cepat apa kak? Tasya bete banget dari tadi disini nunggu tuh gak enak tau Ya sabar dong, karininya aja belum selesai Tunggu dulu sini kalo karini udah selesai baru kita jalan-jalan lagi Ya tapi tasnya udah capek nungguinnya kak Wawels Tasya Tasya pengen cepet-cepet mainin ini Jangan rese, tadi kan kamu sendiri yang pengen ikut Ah bodoh, Tasya gak mau tau Kita harus keluar dari sini Atau gak Tasya jalan-jalan aja sendirian Biarin nanti kakak kebingungan nyari Tasya Dasar nyebelin Ngambek si Tasya Nasehatin Tasya dengerin kak Adit ya Apa? Kalo kamu mau sabar bentar lagi karini selesai kok belanja bajunya Jadi sabar aja ya Ya udah Nah gitu dong Akhirnya lu dan Tasya kembali menunggu Rini yang saat itu masih belanja Kak Tasya mau pipis Kayak kamu tau aja dimana toiletnya Dih emangnya kakak kira aku norak ya Walaupun aku jarang kemari tapi aku gak norak kali Udah gak usah sok protektif Gak jelas deh Aku mau ke toilet dulu Yaudah sana tapi jangan lama-lama ya Gue curiga si Tasya ilang deh kayaknya nyasar Langsung balik lagi kemari setelah itu Iya Tasya pun pergi ke toilet Sementara lu masih menunggu Rini selesai belanja Entah kenapa tiba-tiba perasaan lu gak enak Karena setelah beberapa saat Tasnya belum balik juga Ya kan? Ilang Tengah 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 Terima kasih telah menonton!